Ya berjumpa lagi ya dengan Mas Budi CB Sobodewe Ya tidak bosan-bosannya ya para pecinta trukmania dimanapun Anda berada Kali ini aku mereview ya mereview truk Mercedes-Benz 1521 Turbo Intercooler ya Dengan kabin warna hijau donger ya karena truk ini traktor head ya Traktor head atau truk trailer Untuk lampu utamanya ya lampu utamanya masih standar masih genuine bawaannya 1521 ya dari produk Mercedes-Benz Untuk grill depan ya grill depan masih warna hitam sayangnya untuk logonya Mercy Logo Mercy-nya sudah tidak ada ya sudah terlepas seperti ini truknya ini adalah Untuk bambunnya juga masih original nah seperti ini yang ada di poolnya di garasinya Kota Semarang Untuk lambangnya 1521 masih ada di pintu bagian kiri ya saudaraku semua Untuk mirrornya masih original semua untuk logo 1521 nya ya di pintu kanan kiri masih tertempel semua Yang mempunyai arti 15 ton 210 horsepower ya per 2600 RPM Nah ini adalah tempat air cleaner ya elemen air cleaner Untuk engine nya juga masih identik dengan bawaannya Mercy ya Ijo donger, ijo laut Nah untuk excel 1 untuk sub excel 1 dilengkapi dengan shock asober Shock asober dan chamber brick ya chamber brick untuk brick sistemnya Bagian depan itu adalah radiator ya bagian calling sistemnya Nah seperti ini kita lihat nah ini adalah mirrornya nah ini adalah pompa steeringnya ya pompa steeringnya Ada rembesan oli juga ya pompa steeringnya dia sudah menggunakan power steering Terus ada root steeringnya ya root steeringnya yang ada di axle bagian kanan di tire bagian kanan ya Sampingnya spring nah seperti ini kita lihat bagian sisi kanan Nah untuk tirenya ya tirenya atau bannya di install menggunakan ban ukuran 10 inci rim 20 Nah ini dengan ban merk download ya merk download kita lihat untuk dapur pacunya Dan ini adalah komponen chamber brick ya komponen chamber brick di axle depan ya di sub bagian depan Di tire nomor 2 ya tire nomor 2 ya Terus ada shock asober ya shock asober untuk di atas springnya Untuk rubber springnya ya sudah tidak ada Untuk rubber spring atau karet bantalannya yang untuk sasisnya sudah tidak ada Nah seperti ini untuk dapur pacunya Truk Mercedes-Benz 1521 turbo intercooler ini ya Dia di install menggunakan engine OM366LA ya turbo intercooler dengan diameter kari langkah Diameternya itu adalah 97,5 dan langkahnya itu adalah 133 mili ya Dengan isi silinder 5958 cc Dengan power ya dengan power itu adalah 210 horsepower pada 2600 RPM Dan ini bagian belakang ya untuk transmisinya menggunakan transmisi 6 kecepatan ya 6 kecepatan Dia menggunakan transmisi G4 ya dari produk Mercedes-Benz Dia menggunakan 6 silinder inland turbo intercooler Nah seperti ini, ini adalah tuas transmisinya Emanginnya masih identik dengan bawaannya warna mercy ya, wijo laut ya Nah di atas itu adalah fuel filter ya, fuel filler Dia sudah menggunakan fuel injection pump ya, fuel injection pump dengan injektor pump Merk Boss multi-plunger ya, dengan timing advent tipe P3000 Nah seperti ini kondisinya di transmisi atau gearboxnya ada kebocoran oli itu ya guys Untuk tipe 1521, 1518 ya, tanky fuelnya model kotak ya Model kotak dia berkapasitas 210 liter Nah ini adalah bagian jack cabin Jack cabinnya sudah menggunakan sistem hidrolik ya, sistem hidrolik Jadi tidak perlu cari teman untuk jungkit kabinnya Nah ini adalah springnya, hanger springnya Hanger spring XL 1 tanpa ada pelumasan ya Di belakang axle itu, di belakang axle itu ada tirut steering Nah seperti ini tanky fuelnya Kondisi truk Mercedes-Benz 1521 Traktor head ya, trailer ya Terus itu ada hose spiral Hose spiral itu adalah fungsinya untuk angin pada trailernya ya Angin pada trailernya untuk menggunakan chamber bricknya Terus satu spiral lagi untuk Elektrikalnya ya, untuk kabel elektrik Untuk lampu-lampu di belakang Nah itu adalah koppelernya Koppel hostnya Kelihatan semua Nah ini kotak ini adalah tempat tool ya Tempat tool yang ada di belakang kabin Dan ini adalah komponen chamber brick Komponen chamber brick double piston Ya chamber brick double piston Yang ada di axle 2 Ada di gardan Nah ini adalah komponen propeller shaft Dari output transmisi menuju input differential ya Jadi keluar dari transmisi Terus dihubungkan dengan propeller shaft Menuju input ya Masuknya input ke differential yang menggerakkan ya Truk ini dengan sistem penggerak 4x2 Untuk pin spring axle 2 ya Ditutup dengan plat itu pin springnya itu Nah tanpa ada pelumasannya ya Nah ini adalah komponen differential final drift Axle 2 ya final driftnya Nah seperti ini untuk tirenya Menggunakan tire ukuran 10 inci Rim 20 Merk gajah tunggal ya Dengan rim ukuran 20 Rim ukuran 20 dengan lubang 10 lubang ya 10 lubang baut seperti ini Kondisinya Nah ini adalah springnya Dia springnya spring pendek Beda sama 9-17 Kalau 15-21 15-18 itu springnya pendek ya Nah seperti ini untuk ada hanger springnya Tempat napple greasenya Kondisinya Nah ini untuk differentialnya Kelihatan jelas ya Masih ada logonya Mercedes-Benz Terus ada tabung Angin ya Tabung angin kompresornya Tersornya yang ada di belakang differential Untuk lampunya ya Lampunya diinstal punyanya Mitsubishi ya Mitsubishi 120 PS ya Nah untuk kabelnya itu pada Terhambur semua itu Kurang rapi ya untuk kabel-kabelnya ya Ini truk ini 15-21 Apakah yang tipe 42 di modif Jadi trailer apa yang aslinya Tipe 15-21 strip 36 ya Yang khusus trailer Nah ini adalah spring bagian kiri Bagian kiri Nah springnya seperti ini Ini tidak ada pelumasan Tidak ada pelumasan Untuk rimnya juga Masih warna hitam Masih warna hitam Identiknya Mercy Nah itu tirenya ya Ukuran 10 inci Rim 20 Nah kondisinya seperti ini ya Truk Mercedes-Benz 15-21 Turbo Intercooler Bagian kiri ya Itu ada tabung angin kompresornya ya Tabung angin kompresor Nah ini adalah bed layernya ya Bed layernya ukuran 40 V Dengan bed rangka ya Muatan kontainer Nah truk ini 15-21 Dia menggunakan baterai 12 V 80 Amper ya Ada 2 baterai Jadi 24 V Nah tempat baterai seperti itu Sudah terpisah Nah ini adalah Itu Tab filter APM ya Air Produk Manifaktur ya Yang membagi anginnya ya Membagi anginnya Terus dibawahnya itu ada Reli valve Nah seperti ini Ini adalah Transmisinya Atau gearbox Transmisinya Nah itu ada Navelnya ya Untuk pelumasan Mungkin itu pelumasan Diskelatnya Koplingnya Nah ada kebocoran Pada cover Transmisinya Di bagian belakang Nah seperti ini Nah itu kelihatan jelas Turbo intercoolernya ya Piping turbo intercoolernya Di atas turbo itu Warna hijau Nah ini adalah Piping intercoolernya ya Mercedes-Benz 15-21 Turbo intercooler Di atas turbonya Nah engine-nya juga Cover atasnya juga Masih bersih Masih kering ya Yang ada di bagian sisi kiri Nah itu Turbulnya Terus ada Piping ya Yang menuju ke Air cleaner Nah seperti itu Piping Atau Hose Yang kedepan Menuju ke Air cleaner Kalau Elemen udaranya Filter elemen udara Nah itu Bagian kiri Seperti ini ya Bagian kiri Ini adalah engine yang ada di bagian kiri ya Nah ini adalah Piping turbo intercoolernya Nah turbo intercoolernya ya Di atas turbo charger Nah piping turbo intercooler Nah seperti ini Nah ini depan itu adalah alternator Alternator atau dinamo ampere ya Dinamo ampere Kalau bahasanya orang bilang Tapi kalau bahasa tekniknya Namanya itu alternator Nah seperti ini Ini ada nomor serinya Nomor serinya Kalau nomor sasisnya itu ada di bagian kanan Nah nomor serinya Terus itu kelihatan jelas Exus buang Nah ini ada nomor seri Apa nomor sasisnya ya Seingatku kalau mercy itu Nomor sasisnya itu ada di bagian Kanan ya Nah seperti ini Yang ada di Chasis Bagian Kiri Truk Mercedes Ben 15 21 Turbo Intercooler Nah ini adalah shock Ashofer XL1 Terus di belakangnya itu ada shock Kabin Nah ini adalah host untuk Komponen chamber brick ya Untuk komponen chamber brick Untuk brick sistem pada Pengeriman XL1 ya Nah seperti ini Truknya yang ada di Kota Lumpia Semarang Belum sempat untuk video interiornya ya Tapi kabinnya terkunci Belum ketemu bapak sopirnya kemarin Jadi aku cuma video bagian luarnya Untuk logo Mercedes Ben Yang dibawah Wipper Juga masih ada ya Logo Mercedes Ben Nah ini adalah tempat Kalau dibuka itu adalah tempat Oli Steering ya Nah ini adalah logo Mercedes Ben Seperti ini Oli steering apa oli kopling Itu yang disitu Truknya masih menawan ya Logonya masih menempel Menempel Nah seperti ini Truk Traktor Head 1521 Turbo Intercooler ya Nah temennya itu Di sampingnya itu ada 1518 Dengan kabin Warna kuning ya guys Nah kita lihat Untuk temennya Yang baru masuk ke garasi Nah ini adalah Kumpulan truk-truk Mercedes Ben Traktor Head ya Mercedes Ben Traktor Head Dari 1518 1521 Dan 917 Yang ada di Kota Lumpia Truk Pelabuhan Semarang Pember Pelabuhan Pembal Kalim Kalim ah selamat menikmati 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 selamat menikmati